Jokowi Dodo Menjadi akur di mana Prabowo merapat bahkan masuk kabinet Jokowi usai kalah di Pilpres 2019. Apapun pujian Prabowo terhadap Presiden, dulu kan pernah jelek-jelekin, iya dong, kata politikus senior Pandana Baban. Maksud aku ada catatan yang kini malah jadi positif, dia tunjukkan sekarang dedikasi loyalitas seperti ini, ini kan bayarannya mahal, nilai kesetiaan Prabowo mahal, imbuhnya. Kesetiaan Prabowo tersebut yang menurut Panda membuat Menteri Pertahanan itu sampai di-endorse Jokowi terkait dengan pencapresan 2024 mendatang. Lain dengan Prabowo, hubungan Jokowi dan Surya Paloh yang sebelumnya mesra malah disebut merenggang belakangan ini. Hal ini menurut Panda terkait dengan langkah dan komunikasi politik ketua umum partai Nasdem tersebut. Dia enggak usah lagi itu sangat transparan, dia, Surya Paloh, selama ini satu kubu tiba-tiba dia sekarang di luar itu kan transparan sekali, dan kemudian hampir semua ketua partai akan mengajak Presiden berkonsultasi, soal langkah politik, dia ada enggak berkonsultasi ke Presiden, ujar Panda Nababan. Selain itu, reaksi Surya Paloh yang selalu berapi-api menyebut bahwa pihaknya bakal setia ke Presiden malah menyulut emosi Jokowi. Panda menyebutkan bahwa panasnya hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi adalah soal komitmen dan komunikasi politik.